di sini Rangga R3 20 dan hari ini teman-teman gua bakal bermain Minecraft lagi ya teman-teman dan ya guys kalian tahu nggak kalau itu bermain kerja itu ada beberapa yang memainkan game Minecraft di platform yang lain temen-temen ya ada yang main di PS5 ada main Xbox dan ada yang main di Nintendo Switch teman-teman ya so jadi hari ini teman-teman gua juga bakal melakukan hal-hal sama tapi bedanya gua bakal bermain Minecraft di emulator PPP SSPP ya teman-teman Wow gila emulator PPSPP ngerti gue cuman gue doang yang main di emulator TSP lagi emulator teman-teman jadi ya kita bakal langsung masuk ke videonya cuy let's go tunggu-tunggu dulu sebelum kalian masuk ke videonya buat kalian belum subscribe channel gua buruan subscribe sekarang karena banyak banget dari kalian yang nontonin channel gua tapi belum subscribe duke moment subscribe gratis dengan subscribe gua bisa lebih semangat upload video setiap harinya gue enggak setiap hari sih tapi seminggu sekali yang penting upload lah dan ya teman-teman di sini gua udah masuk ke dalam PPSPP nya teman-teman dan ya di sini gua udah setting juga PSP nya dan ya kita bakal langsung masuk ke Minecraft ya teman-teman ya dan di Minecraft ini tuh nggak resmi dari Mojang teman-teman ya jadi ini bisa bisa dibilang kayak fanmade gitu lah dan sini udah select your language cuman ada dua Oke kita bakal pilih bahasa Inggris dan ya udah masuk ke dalam Minecraft ya cuy ya dan sebenarnya gua udah coba-coba dulu sebenarnya teman-temannya dan ya gua bakal pergi ke option kita ke controls dan di control sini tuh kayak kalian bakal lihat ada tombol-tombol apa aja yang bakal digunakan teman-teman ya Oke kita bakal ke analog stick dan di analog stick ini gua bakal pakai sekitar 80 teman-teman ya biar licin coy Oke Oke siap sudah dan kita bakal pergi ke tekstur teman-teman ya nah di tekstur itu ada tiga ada kian default dan java teman-teman ya dan yang gua pakai ini adalah java cuy ini default masih ya oke kita bakal pakai java teman-teman ya Nah kita udah pakai java boom bakal berubah tampilannya kayak begini coy Oke dan next sini ada skin selector belum ada apa-apa di sini ada apa lagi dan ada select your language lagi tadi yang ini teman-teman dan ya kita bakal langsung yang main kirim world dan ini nama word nya biar aja begitu mode supipal bisa Oh bisa mode kreatif guys bisa mode kreatif ya kita bakal main Oh ada mode hardcore ada mode hardcore cuy siap 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 Oke dan sini ada wartime wartime ini ada udah flat dan juga default teman-teman ya kita bakal paling default dan kita bakal main survival aja coyoknya kita bakal lihat dulu kayak apa teman-teman mungkin gua bakal main survival sebentar aja kali ya mau atau juga sih kita bakal cobain juga yang kreatif mode mungkin teman-teman ya enggak tahu juga sih ya kita bakal lihat aja dah kayak apa nanti teman-teman ya dan ya oke teman-teman sini gua udah masuk ke dalam Minecraft nya teman-teman ya untuk ngelihat ke kiri-kanan ini kita pakai ini cuy ya pakai tombol ini dan untuk jalan kita bisa pakai analog untuk lompat sebenarnya bisa pakai selek tapi di sini gua pakai auto jump biar mempermudah untuk ngancurin L dan untuk naro blok itu air teman-teman ya kita bakal ambil kayu dulu aja ya kayak Minecraft terpad umum ya Oke teman-teman ini kita udah dapat 12 kayu dan cara buka eventual itu L sama R kita tekan secara bersamaan cuy dan ini buat ngambil kita pakai ini kita pencet X untuk ambil sekaligus kita bakal taruh di sini kita pencet kotak untuk naro satu aja kita mencet X dan kita pencet R untuk hasilnya terus kita taruh lagi di sini kotak-kotak-kotak-kotak aduh salah siap kita punya satu crafting table sekarang kita tinggal ambil crafting table aja kita taruh sini aja nah kita bakal buat ini dulu cuy ya kita bakal buat eh kapak dan peralatan lainnya ya Oke teman-teman gua udah punya segalanya sekarang kita bakal mencari tempat mungkin ya teman-teman kita bakal coba lihat-lihat dulu worth yang ada di Minecraft ini cuy ya ini gua nge-spawnnya di tempat salju udah nggak nggak ada mobs temen-temennya kayaknya mobs belum keluar apa emang nggak ada mobs ini uh di sana tuh ada lahan hijau guys ada lahan hijau Oke harusnya kalau di lahan hijau ada binatang sih harusnya buat makanan kita apa mungkin kita langsung mining aja ya kita langsung mining aja deh ya udah di sini nih kita bakal langsung mining aja guys Nah langsung dapet batu ya Aush kalau nge-damage kayak gitu guys ada ininya ya merah-merah gitu dan kita bakal coba kan peraturan Minecraft kan nggak boleh mining ke bawah terus ya teman-teman ya Nah kita bakal coba me apa ya Islam melanggar peraturan mungkin teman-teman ya oke di sini udah dapet 15 mungkin enggak butuh 30 kali ya sekarang kita bakal keluar teman-teman ya Oh bisa cuy Oke jadi ternyata bisa pakai trik lompat pasang blok teman-teman ya Oke kita bakal pakai kayu aja ya Oke teman-teman sini gua udah keluar lagi dari oke ya bukan kevc itu kayak ruang buat tanah gitu dan Oh ada desert juga cuy siap ada desert mana-mana wuhh ada ship ada ship Oke kita bakal coba eh pukul-pukul kita coba pukul ada ayam juga ternyata disini jadi mopnya ada ya teman-temannya nggak kosong cuy kita bakal coba pukul-pukul ini sapi sapi apa domba ya nice kita dapet daging dan awul aja oke ada sugar kain juga ada super kain ada sugar kain usapi di air ngapain dah buset ini pertanyaannya kalau Minecraft yang ini tuh bisa berenang ya wadah babi juga teman-teman ada babi haram cuy wapun nggak bisa cegg Oke nggak bisa berenang teman-teman jadi kayak belum ada mode untuk mengambang gitu loh jadi ini kayak apa ya ya kalau kalian turun dari sini udah kalian bakal tenggelam kali nggak bakal bisa naik ke atas air kecuali di bawah kalian itu ada bloknya begini ya Nah baru kalian bisa bernafas lagi cuy ya enggak terlalu ini teman-teman ya Oke kita bakal coba buru sapi aja deh kena kita butuh makanan juga cuy kenapa hewan-hewan itu malah adanya di desert gitu malah tempat air pula dan wih airnya dimana deh coba ya Oh oke biar sistem airnya sama teman-teman ya kalau kalian ada di apa di tempat yang grass itu bakal hujan juga tapi kalau kalian di tempat yang ada pasirnya itu nggak bakal hujan teman-teman ya siap jadi ini sistemnya ya lumayan mirip-mirip ya ada lava juga gua nggak tahu sini udah ada airnya apa belum kalau terakhir kali gua main itu gua udah ketemu sama kol teman-teman ya oke mungkin gua bakal coba buat rumah disini aja ya kalau kita udah buat rumah mungkin udah selesai dulu kali ya teman-teman ya Oke kita bakal coba membuat sebuah rumah pertama kita butuh kayu yang banyak banget udah malam coy Oh ya bener-bener kita harus buat rumah beneran ini ya gelap banget gila Oke next kita terus ini nice mungkin kalau gelap banget gua bakal coba ini ya bakal coba dikasih edit terangin dikit teman-teman ya Oh dapetnya satu Cik kalau Minecraft biasa dapatnya tiga tuh ini dapatnya satu ya gelap banget aduh duduk diserang 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 sabar 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 mana pedangku ah ini pasti zombie oh oh kelawar eh kelawarkan apa sih laba-laba ayo maju kawah maju kau aduh-aduh mati-mati mati-mati-mati-mati mundur-mundur terus guys mati astaga oke oke kita bakal ketahir screen oke jadi gameplaynya begitu aja teman-teman dan sini kita bakal coba mode kreatif mungkin ya kalau hardcore itu kan kalian nggak tahu lah ya kalau mati sekali kalian udah nggak bisa hidup lagi cuy jadi ya kayak dunia nyata ya mati sekali udah nggak usah hidup lagi mungkin kita bakal lihat hardcore itu ada hatinya berbeda atau enggak teman-teman dan kita bakal coba lihat juga di kreatif ini barang-barangnya dan item item itu apa aja yang udah terbuka gitu Oke kita bakal pencet ini Wow oke kita harusnya sudah mendapatkan sesuatu ya cuman ini doang lah barang-barangnya Oh oh kalian pencet air terus kalian tekan guys Oke jadi kita bakal lihat dulu di sini uh ada wulowule bisa diwarnain ada Oh ada nether ada obsidian dong berarti harusnya Oke ini peralatannya item frame dan armor makanan Oh ada disk juga Oh baru segini guys ya tapi aku belum lihat obsidian Oh ini obsidian ya Oke jadi item-itemnya baru segini guys berarti belum ada belum ada edien ya di sini belum update di n berarti cek baru nyampe nether guys Oke Oke siap cuy siap dan yang terakhir teman-teman kita bakal coba lihat di mode hardcore Apakah hati dari hardcore itu berbeda atau enggak soalnya kalau hatinya hardcore kan kayak gini nih Nah apakah hatinya akan sama teman-teman ya kita bakal lihat cuy oke dan Oh iya bener teman-teman hatinya berubah cuy kayak hati hardcore yang beneran ya siap 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 Oke jadi intinya teman-teman jadi ini menurut gue game Minecraft bener-bener bagus ya karena dia ada hardcore itu sih menurutku nilai plus dari game ini hardcore dan ya sisanya mbah ah sisanya jelek-jelek teman-teman karena update-nya baru gue nyampe nether doang sih belum ada di n-nya Oke semuanya mungkin segini aja untuk video kali ini jangan lupa untuk like share comment dan subscribe see you next time and bye 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 Terima kasih